halo apa kabar guys kali ini gua akan unboxing minokular atau teropong merek basnel 10 sampai 70 kali jump gua beli ini harganya masih kisaran di bawah 500.000 ya kalau dilihat dari harga dan spesifikasinya kayaknya ini bisa disebut basnel KW ya dimana kita tahu kan kalau basnel yang ori itu dengan spesifikasi seperti ini enggak mungkin harganya di bawah 500.000 Oke kalau untuk tampilan luar kotaknya cukup bagus ya cukup bagus ini cukup bagus cukup kuat oke kita akan lihat dalamannya seperti apa Oke kita buka dulu ya kotaknya nah ini ternyata di dalamnya tuh sudah terdapat ini tasnya ya tas kok tas ininya tas binokularnya oke ini tasnya ya tasnya sih kalau kelihatan sih ya lumayan lah ya lumayan kuat dan dia bulan hitam sekarang kita lihat minokularnya minokular atau teropongnya nah seperti ini kita akan keluarkan dulu ya kita keluarkan dulu ya oke seperti ini ya dalam tasnya itu terdapat ada buku petunjuk ya di luar situ ada lab lensa lab lensa lab lensa ini kita buka ini ada dapat ini ya apa namanya gantungannya untuk di leher ini cuman gak tahu ini kuat apa enggak ya sebenarnya cukup kuat nah ini sangat disayangkan untuk lab lensanya ini lab lensa nano gitu ya untuk lensanya untuk lab lensa ini enggak kelihatannya sih enggak bagus ya enggak rekomendasi banget ini lihat bluedro gini gini kan lebih bagus pakai light lensa dari kacamata lihat nah ini binokularnya atau teropong disini tuh tepat ada tulisan net ya sepuluh sampai tujuh kali jauh dengan diameter lensa depan sampai tujuh puluh ya tujuh puluh milimeter ini masih diameternya dan ini juga dia ada penutupnya ya untuk lensa lensa belakang dan ini untuk lensa depannya oke mari kita buka dulu nah ini penutupnya ya kalau saya lihat sini tuh ada tulisan nomor tiga disini biasanya sih ini jenis plastik yang digunakan kalau sepegang sih cukup peras ini seperti kayak plastik ABS cukup kuat kalau sini biar nyaman dia bahannya sini di lepas di karet 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 ya di lepasin karet semuanya ini bagian metal itu terdapat di sini di plastik ya oke ini untuk kalau tombol ini fungsinya untuk zoom untuk zoom ya zoom out atau zoom in ya cuman karena belum saya coba nanti kita coba ya apakah oke kita akan mengukur dimensi panjang minokular ini berfungsi dengan mic ya untuk zoom ya oke kita akan mengukur dimensi panjang oke kita akan mengukur dimensi panjang ini untuk kotaknya itu kurang lebih ada 20.5 cm ya panjangnya kalau untuk lebarnya itu sekitar 22 cm nah untuk panjang minokularnya sendiri nah untuk panjang minokularnya sendiri atau telepon ini sekitar ini sudah sama tutup pelindung lensanya sekitar 18.5 cm lebih nih nah kalau untuk lebarnya itu sekitar 19.5 cm ya sekitar 19.5 cm ya sekitar 19.5 cm ya oke guys kali ini gua timbang ya berat minokularnya itu sekitar 900 gram dan kalau nggak pakai menggunakan tali lumayan pegel juga ya kalau digunakan dalam waktu lama ya kita akan nyoba ya hmm benar tidak dia bisa untuk zoom sampai 70 kali oke 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 kalau saya lihat halinya ya terlalu pendek sampai ke bener ya beneknya kurang kurang nyaman kurang terdipakai leher selesai lebih panjang lagi ya nah kalau nabak ya kita akan mencoba zoom 10 kali ke hotel atau resort yukitrandu ya yang ada di atas yukit-yukit oke kita coba zoom 10 kali bagus 10 kali ya zoom 10 kali padahal cahayanya juga kurang bagus ini juga 10 kali ya nah ya ini untuk zoom 20 kalinya sudah saya zoom sampai 20 kali oke ini untuk zoom 30 kalinya ini kurang jenis ini karena saya harapkan menggunakan kamera HP ya oke ini untuk zoom 40 kali ya ini jarak dari rumah saya kalau restoran untuk kiprandu ini kurang lebih 1 km hujung 40 kalinya oke hujung 50 kali ya sudah sudah kurang jelas sudah kurang jelas selesai sudah di gambarnya lagi jam 20 kali oke ini untuk zoom 60 kalinya ya makin besar saya akan menggunakan HP jadi ngeblur jam 60 kalinya dan ini yang terakhir jam 70 kalinya makin ngeblur karena saya menggunakan kita pakai kamera ya kalau foto panjang sih ya lebih jernih dari ini seperti ini nah ini 70 kali oke setelah tadi saya tes ya dari 10 sampai 70 kali zoom dengan jarak target kurang lebih 1 km 1 km kalau untuk kualitas sesuai dengan harga ya sesuai lah dengan harganya kualitasnya dan yang pasti zoom berfungsi dengan baik sudah saya tes ya dari 10 sampai 70 kali zoom tadi berfungsi dengan baik tadi berhubung karena saya merekamnya menggunakan kamera jadi aslinya kurang jenih sebenarnya aslinya lebih bagus lagi ya untuk jernih untuk kualitas gambar sih ya lumayan lah masih oke walaupun hmm tidak sebagus binocular basnel aslinya ya oke sekian unboxing binocular basnel 10 sampai 70 kali 70 mm dan nantikan unboxing gue selanjutnya buat produk supporting repenscope M9 3 sampai 10 kali pembesaran kali 42 mm with red laser oke thank you